Saya persilakan, Postmaster Dina Rukyandi, waktu dan tempat. Di sini saya akan mengetengahkan mengenai pengorganisasian pidato. Sebenarnya apa sih pengorganisasian pidato? Itu adalah bagaimana menyusun persiapan pada waktu menyusun pidato kita. Misalnya, pusing, aduh saya ini punya topik, tapi bagaimana cara menyusunnya biar saya bicaranya berurutan dan tidak meloncat-loncat ke sana kemari. Kadang-kadang memang ada orang yang suka bicara tiba-tiba dari yang pertama sampai ke yang ketiga. Kemudian balik lagi ke topik yang kedua. Ini harus diperbaiki. Kenapa? Karena ini akan membuat bingung para pendengarnya atau pemirsa. Sehingga di sini ini harus ditata. Nah, di sini yang akan saya kemukakan itu pengorganisasian pidato ini akan membantu pemirsa untuk mengikuti jalan pikiran Anda. Dan ide-ide itu mulai dari pembukaan sampai dengan penutupan. Misalnya, ini contohnya. Saya akan membicarakan tentang komponen-komponen kebugaran. Tapi ini topiknya banyak sekali. Mana yang harus saya kemukakan? Karena harus diingat bahwa pada waktu melakukan suatu pidato, waktu itu harus dipertimbangkan dengan sekian banyak topik yang mau dikemukakan hanya dalam satu judul komponen-komponen kebugaran. Nah, otomatis waktu ini tidak akan cukup. Dan yang harus dilakukan di sini adalah menata menata menstrukturisasi pidato kita supaya itu nanti akan mudah dipahami dan semua topik itu bisa tercakup di dalamnya. Mungkin tidak semua topik, tapi hanya merupakan topik-topik pilihan. caranya bagaimana? Adalah membuat suatu garis besar. Menyusun garis besar. Nah, di sini saya ingat diskusi saya dengan grup saya minggu lalu pada waktu pertemuan yang pertama. Garis besar ini jangan dirupakan sebagai sebuah skrip. dan tidak boleh dibaca perkata. tapi ini hanya merupakan dokumen yang yang akan menuntun kita untuk mempresentasikan materi-materi itu dengan menggunakan kata-kata kita sendiri. kalau kita menyusunnya itu perkata kalau misalnya itu meeting memakai Zoom itu barangkali pemirsa tidak tahu apa yang kita lakukan di depan perangkat kita ini. Tetapi kalau misalnya itu dilakukan secara live di hadapan orang yang sungguh-sungguh berinteraksi dengan kita secara fisik kalau kita membuat suatu skrip dan menghafalkannya ada saat di mana kita itu akan lupa satu titik di dalam skripnya itu dan itu berbahaya sekali karena sisa dari skrip itu kita akan lupa. Tapi dengan penyusun suatu garis besar yang berisi topik-topik mana yang akan kita bahas nah itu akan membantu kita sangat membantu kita untuk melakukan presentasi atau pidato kita. Menyusun suatu garis besar sebentar nah awalnya kita buat satu area dan tentu saja di dalam garis besar itu pasti ada pembukaan pembukaan yang akan menuntun kita ini loh yang akan saya bicarakan kemudian batang tubuh ini yang saya bicarakan saat ini kemudian penutupan penutupan itu menjelaskan itu tadi yang saya bicarakan tapi di sini sebagian besar kalau kita memulainya dari pembukaan biasanya kita menemui kesulitan apa sih yang harus dibicarakan di pembukaan karena kita itu yang ada di kepala kita itu biasanya sudah langsung pada batang tubuhnya itu paling gampang karena misalnya seperti tadi membicarakan komponen-komponen kebugaran berarti itu topik-topiknya tadi sudah terlintas di kepala kita ini yang mau saya bicarakan tapi kalau misalnya mau merujuk ke pembukaannya dulu kenapa ya saya ingin membicarakan topik tentang kebugaran kenapa nah itu kadang-kadang kita itu seperti kehilangan apa momentum akhirnya bidatul kita itu jadi lama terselesaikan hanya karena kita terlalu lama berpikir di bagian pembukaan cara untuk mengatasinya itu adalah kita mulai dari batang tubuh dulu kemudian melebar melebar ke pembukaan dan penutupan karena itu sebenarnya hal kecil yang bisa kita lakukan karena sebenarnya inti dari pidato kita adalah di batang tubuh itu sendiri misalnya kita punya waktu 5 menit 1 menit untuk pembukaan 1 menit di belakangnya untuk penutupan dan yang 3 menit di tengah ini adalah untuk batang tubuhnya jadi kita kerjakan saja dulu yang utama nah yang kita bahas disini untuk batang tubuhnya misalnya nih ini saya tadi mengambil topik tentang kebugaran di batang tubuh ini nanti yang akan saya bicarakan hanya 3 topik dari 10 topik yang ada di dalam daftar kenapa? karena saya harus menyesuaikan dengan batasan waktu yang diberikan jadi dalam batang tubuh ini nanti saya akan bicara tentang kekuatan atau strength kemudian daya tahan atau endurance kemudian fleksibilitas apa yang dibahas di dalam 3 topik utama ini? kita bisa pecahkan lagi dari 3 topik menjadi beberapa subtopik definisi contoh kemudian efek samping kalau misalnya ada statistik yang bisa mendukung itu bisa disampaikan juga jadi misalnya definisi dari kekuatan atau strength itu apa? misalnya itu kekuatan kekuatan untuk otot contohnya kekuatan bagi kita untuk mengangkat barang yang berat efek samping dari latihan kekuatan itu apa? misalnya memperkuat otot punggung atau otot tangan otot kaki statistiknya bisa banyak bahan yang dicari atau misalnya fakta yang terjadi itu bisa dikemukakan juga dan 4 subpoin ini bisa juga dikemukakan untuk nanti penjelasan di daya tahan dan fleksibilitas dari situ itu kita sudah memenuhi satu kriteria di dalam batang tubuh itu sudah komplit disitu sekarang dari situ kita bisa beralih ke pembukaan nah di pembukaan misalnya apa sih yang mau dibahas di pembukaannya yang nanti sesuai dengan topik yang akan kita bahas misalnya kita bisa ajukan tentang statistik atau data pendukung mengenai peribahasa tentang kesehatan kutipan berita misalnya pada saat ini kita harus dipacu untuk tetap hidup sehat dengan segala keterbatasan untuk mobilitas kemudian pertanyaan restoris contohnya apakah Anda semua ingin sehat nah itu kan sebenarnya bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya retoris jadi itu bisa diajukan kemudian pernyataan gambar kalau misalnya kita memakai visual atau setidaknya memakai suatu deskripsi jadi pembukaan di sini adalah dimaksudkan untuk menarik perhatian ini loh yang mau saya bicarakan makanya di sini adalah bagaimana cara menarik perhatian dari audiens bisa juga kita mengadakan interaksi membuat suatu pertanyaan yang kemudian harus dijawab kalau memakai zoom bisa diketikkan di chatbox atau langsung bisa diajukan sebagai pertanyaan nah pembukaan ini nanti akan memberikan dukungan akan dijelaskan lebih mendalam di batang tubuh yang perlu diperhatikan antara pembukaan dengan batang tubuh itu adalah transisi jangan tiba-tiba misalnya seperti orang mengendarai kendaraan tiba-tiba belok ke kanan gitu kan nah transisi itu harus dijalankan dengan mulus jadi tidak secara tiba-tiba seperti ganti topik gitu berikutnya adalah setelah pembukaan selesai memang di pembukaan itu saya berikan contoh ada enam ya tapi itu tidak semuanya harus dilakukan karena waktu untuk pembukaan itu sebenarnya pendek sekali begitu juga dengan kalau misalnya untuk penutupan penutupan ini juga sama pendeknya seperti pembukaan penutupan ini merupakan rangkuman rangkuman dari inti yang kita bicarakan jadi di sini contohnya inti yang kita bicarakan adalah kekuatan daya tahan dan fleksibilitas jadi itu semua dirangkum setelah semua itu dijelaskan kemudian dirangkum misalnya dengan cara jadi saudara-saudara untuk tetap sehat kita mempunyai komponen komponen untuk kebukaran yang terdiri dari kekuatan daya tahan dan fleksibilitas selain itu penutupan ini bisa diwujudkan juga dalam sebuah ajakan mari kita hidup sehat jangan lupa hidup sehat itu bisa dilakukan dimana saja tidak perlu harus ke pusat kebugaran tapi bisa juga dilakukan di rumah atau di tempat umum bisa juga penutupan itu diberikan sebagai kutipan jadi disini misalnya kita mengutip mensana inkorpore sano dan disini penutupan ini semua akan menutup semua antara pembukaan dengan batang tubuh demikian secara garis besar yang saya ajukan saat ini cara yang lain selain penyusunan garis besar adalah membuat mind mapping nah disini mirip ya tapi disini tidak akan saya jelaskan lebih jauh karena sebenarnya wujudnya sama outline atau garis besar yang saya tunjukkan disini bisa merupakan mind mapping yang bisa dipakai untuk penyusunan atau pengorganisasian bidato demikian sampai disini apakah ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas Mbak Rina mau bertanya iya boleh jadi penutupan itu 1,2,3 tiga-tiganya perlu ada atau kita just pick one of them tergantung nah disitu sebenarnya tergantung dari waktu juga seperti tadi di pembukaan itu kita tidak perlu mengajukan semuanya secukupnya saja mana yang penting karena kadang-kadang kita untuk memberikan rangkuman di penutupan itu kadang-kadang waktunya tidak cukup tapi memang tergantung dari tujuan kita bidato itu apa kalau kita hanya memberikan suatu informasi maka penutupan yang merupakan ajakan itu tidak perlu diberikan tapi kalau misalnya itu misalnya ajakan untuk hidup sehat jadinya oke itu bisa kita tampilkan juga mengajak orang atau misalnya jadi yang untuk ajakan ini tergantung dari tujuan kita bidato itu tadi kalau itu misalnya merupakan mengingatkan seseorang tentang sesuatu nah itu bisa dituliskan juga kalau kutipan kutipan atau quotes ini sebenarnya merupakan salah satu favorit saya karena saya suka memberikan kutipan setiap di akhir bidato saya karena orang-orang biasanya juga mengingat apalagi kalau kutipan itu apa ya menancap di hati atau di kepala nah itu itu biasanya mereka semua ingat jadi intinya di penutupan itu bagaimana kita membuat audiens itu mengingat pesan-pesan yang ada di dalam bidato kita terima kasih baik ada lagi yang lain tidak ada jadi sepertinya saya masih punya ada waktu di sini kalau tidak ada yang ditanyakan lagi jadi saya apa saya rangkum di sini untuk menyusun garis besar kita ada pembukaan batang tubuh dan penutupan kalau misalnya kesulitan membuat pembukaan terlebih dahulu kerjakan batang tubuh dan pecah itu menjadi poin-poin dari setiap poin itu dipecah lagi menjadi subpoin dari situ kita bisa masuk ke pembukaan kemudian ke arah penutupan pembukaan adalah untuk menarik perhatian audiens pada bidato kita dan penutupan itu adalah merupakan rangkuman dari apa yang kita bicarakan dan membuat audiens tetap mengingat apa yang menjadi topik kita kali ini jadi untuk bidato yang selanjutnya tidak ada yang tidak mungkin dan semuanya bisa melakukan kembali pada Toastmaster Wijaya terima kasih selamat menikmati